Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, perkenalkan ini Butri Sumarni Mungkin ada beberapa yang sudah kenal anak pembimbingan saya Kalau yang belum, salam kenal ya Hari ini kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan Oke, sebelumnya saya prolog dulu bahwa Ada yang namanya proses keperawatan Proses keperawatan ini dilakukan ketika kita sebagai perawat Memberikan asuhan keperawatan ke pasien Tahapannya apa? Tahapannya ini ada yang namanya pengkajian Terus selanjutnya adalah diagnosa keperawatan Selanjutnya adalah intervensi, implementasi, dan evakuasi Ini harus sudah di luar kepala Ini karena digunakan ketika kalian bekerja Ada pasien datang, berarti lakukan dulu pengkajian Hasil pengkajian untuk membuat diagnosa keperawatan Dari diagnosa keperawatan yang sudah ada, kita rencanakan Pasien mau diapain untuk menyelesaikan masalah Selanjutnya adalah tahap melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah Selanjutnya adalah dievaluasi Pak, bagaimana tadi rasanya setelah saya lakukan tindakan Ada gambaran Dan ini seperti lingkaran ya Dan sistematik Artinya ketika saya tahap di pengkajiannya salah Otomatis diagnonya salah Intervensi salah, implementasi salah, dan evaluasi salah Dan kita lagi belajar yang namanya adalah pengkajian Jadi makanya pengkajian ini harus mudeng Karena ingat, ketika kamu tidak mudeng di sini Otomatis tahap selanjutnya akan berpengaruh orang mudeng juga Seperti itu Untuk materi awal disampaikan Bu Ana Bu Tri melanjutkan tentang nanti metode pengumpulan data Apa saja yang harus digaji Terus selanjutnya adalah tentang tahap-tahap sendiri dari proses Maaf, maaf dari pengkajian keperawatan Langsung saja ya Kita ke slide yang bagian Putri Oke, ini bagian dari Putri Yang pertama adalah metode pengumpulan data ya Oke Oke Oke, saya terangkan Terkait dengan metode pengumpulan data Itu apa saja Itu dengan observasi Gampangnya observasi Kendi lengna melihat Terus yang kedua adalah dengan wawancara Tanya-tanya ya Yang ketiga dengan pemeriksaan fisik Dan yang keempat dengan melihat rekam Medis Saya ulangi bagaimana cara kita sebagai perawat melakukan pengkajian Bisa dengan melihat Deleng-deleng Bisa dengan wawancara Tanya-tanya Bisa dengan pemeriksaan fisik Dan yang keempat bisa dengan melihat rekam Medis Mudah ya Ini saya jelaskan satu persatu Yang pertama adalah Observasi Observasi Apa sih yang dimaksud dengan observasi Observasi disini adalah Keterampilan yang kita lakukan dengan sadar dan mendalam Untuk apa Untuk pengkajian data Dan pengkajian datanya ini dengan pendekatan yang terorganisir Terorganisir itu berarti artinya apa Terencana Sistematis Padahal saat observasi Pada saat kita melihat pasien tadi Kita akan menggunakan indera-indera kita Makanya ketika masuk jadi perawat Ada yang namanya tes kesehatan Ya kan Ada tes buta warna Tes pendengaran Karena ini nanti tugasnya perawat Pada saat bekerja Adalah melakukan observasi Dengan menggunakan indera Indera-indera Indera penglihatan Smile Pembauan Hearing Indera pendengaran Feeling Dan tes Ini adalah indera Rasa Rasa Secara emosi Maupun rasa Oh ini kasar ya Ini halus ya Seperti itu Mudah ya Jadi pada saat observasi Kita menggunakan indera yang kita Punya Dan kita lakukan dengan sadar Terorganisir Atau terencana Terus selanjutnya adalah Tadi metode punggulan data Bisa dengan observasi Yang kedua ini dengan wawancara Wawancara ini fase-fasenya Ada Yang pertama adalah persiapan Kedua perkenalan Selanjutnya adalah maintenance Maintenance ini ketika Kita melakukan Wawancara langsung dengan pasien Dan yang terakhir adalah Kesimpulan Yang pertama dulu Pertama adalah fase persiapan Persiapan ngapain? Oh iya Ada pasien datang Misalnya dengan Diagnosa asma Berarti aku harus mudeng dulu Tentang penyakit Asma Siapkan tahu Nanti di akhir wawancara Pasien nanya-nanya Tentang asma Itu salah satu bentuk Persiapan Terus selanjutnya adalah Kita siapkan data-data Apa yang akan kita kaji Apa yang kita wawancara Itu Disiapkan Selanjutnya Di tahap persiapan juga Kalian harus Baca dulu Rekam medis Pasien Walaupun nanti Di awal itu Bapak namanya Siapa ya Pak Umurnya berapa Alamatnya dimana Misalnya mau nanya Seperti itu Sebenarnya kita udah tahu dulu Tapi itu hanya untuk Ketika bertanya itu Awalnya hanya untuk Bahasa-bahasi dulu Masa tiba-tiba Pak Bagaimana kehidupan seksual Bapak misalnya Kan enggak Ada prolognya dulu Nah sebenarnya Prolog tadi Kamu sudah baca dulu Dari rekam medis Sudah tahu dulu Seperti itu Mudeng ya Jadi untuk prolognya Kita pura-pura nanya Padahal sebenarnya Kita udah tahu Pasien rumahnya dimana Alamatnya dimana Keluhan awalnya apa Terus mudeng ya Jadi Di tahap persiapan Sudah pacar rekam medis Sudah disiapkan Pertanyaannya Apa saja Yang dibutuhkan Terus Selanjutnya adalah Kita sudah tahu dulu Tentang pengetahuan Tentang penyakit Pasien Nah kita juga Siapkan nanti Oh iya Nanti pas wawancara Kan butuh privacy Oh berarti aku Misalnya Nanti pada saat Wawancara Keluarganya suruh keluar dulu Misalnya Atau Saya siapkan ruangan Untuk wawancara Itu termasuk Di tahap persiapan Selanjutnya adalah Tahap yang kedua Adalah perkenalan Perkenalan itu Kita jelaskan Bahwa Oh tujuan Kita perawat namanya Siapa Sifnya jam berapa Saja Terus selanjutnya Kita jelaskan juga Di tahap persiapan ini Tujuan Wawan Cara Kira-kira Apa saja yang akan Ditanyakan Waktunya Butuh Berapa Menit Itu disampaikan Di tahap Perkenalan Tujuannya Apa Nanti caranya Bagaimana Waktunya Berapa Menit Seperti itu Selanjutnya adalah Maintenance Maintenance ini adalah Maksudnya memulai Untuk wawancara Dan yang terakhir Tahap yang terakhir Adalah Kesimpulan Kesimpulan itu Kita menyimpulkan Tapi sambil Ngomong ke pasien Tadi Bapak mengatakan Naksu makan menurun Makan yang Frekuensi makan Cuma dua kali Betul Bapak Jadi Sambil Klarifikasi Kembali Yang di tahap Kesimpulan Selanjutnya Untuk wawancara Ada dua macam Ada Auto Anamnesa Ada Alo Anam Nesa Auto Auto kan artinya sendiri Kalau Alo Artinya semua Jadi kalau Auto Anamnesa Kita wawancara Langsung ke pasien Langsung ke pasien Tapi kalau Alo Semua Ke pasien Ke keluarga Ke teman dekat Pasien Kita baca Rekam medis Kita tanya Perawat lain Yang Memberikan asuhan Keperawatan Ke pasien Seperti kalau Alo Itu adalah Semuanya Selanjutnya Pada saat Kita wawancara Ini Ada beberapa Aturan main Yang pertama Adalah Tadi Saya sudah Sebutkan Perkenalkan Diri Tentang Kita siapa Tujuannya Apa Dan ingat Kita di kontrak Awal juga Sampaikan bahwa Informasi yang Klien Sampaikan Informasi yang Pasien Sampaikan Ini Adalah Rahasia Perawat Tidak boleh Memberitahukan Ke Temannya Kalian Misalnya Di lift Ngobrol Tentang pasien Itu Jangan Selanjutnya Adalah Jelaskan Tujuan Jelaskan Tujuan Wawancara Jelas Untuk Melengkapi Data Keperawatan Sehingga Harapannya Nanti Pada saat Merumuskan Diagnosa Keperawatan Betul Karena Datanya Betul Lengkap Terus Selanjutnya Adalah Posisi Dan Kontak Mata Yang Namanya Komunikasi Harus Ada Kontak Mata Dan Posisinya Sejajar Dengan Pasien Jadi Kalau Bisa Pasiennya Duduk Kita Juga Duduk Kalau Pasiennya Tiduran Berarti Kita Duduk Di Misalnya Kita Ngobrol Teman Kita Lihat HP Ataupun Disambil Baca Buku Kita Tidak Sama Seperti Pasien Juga Ketika Kita Mau Wawancara Pasien Tapi Mata Kita Kemana Mana Jangan Tapi Pertahankan Melihat Pasien Selanjutnya Adalah Fokus Dalam Pertanya Ini Tidak Harapannya Wawancaranya Itu Tidak Melebar Selanjutnya Adalah Jadi Pendengar Aktif Pendengar Aktif Itu Secara Fisik Maupun Secara Psikis Kita Mendengarkan Pasien Tidak Ngalamun Artinya Kita Secara Fisik Ada Kontak Mata Tapi Pikiran Kita Kemana Mana Itu Jangan Selanjutnya Adalah Jangan Memotong Pembicaraan Pasien Ketika Pasien Lagi Ngomong Terus Kita Cut Itu Jangan Terus Selanjutnya Adalah Bersebar Bila Pasien Bloking Bloking Artinya Kita Lagi Nanya Pak Pengalaman Yang Dulu Pernah Nyeri Terus Pasien Lagi Cerita Cuma Kadang Si Pasien Sendiri Itu Lupa Sehingga Dia Diem Terus Mikir Berusaha Mikir Kelas Berarti Kita Sabar Dengarkan Pasien Terus Selanjutnya Adalah Berikan Perhatian Penuh Terhadap Apa Yang Pasien Bicarakan Dan Yang Terakhir Yang Tadi Di Tahap Wawancara Itu Kan Ada Kesimpulan Kesimpulan Itu Sambil Dengan Validasi Mengulang Apa Yang Sudah Disampaikan Terus Pasien Suruh Benar Nggak Sih Apa Yang Tadi Dikatakan Seperti Itu Terus Selanjutnya Adalah Pada Saat Kita Wawancara Ke Pasien Mungkin Saja Ditemukan Hambatan Hambatan Harapannya Ketika Kalian Tahu Hambatannya Besok Ketika Akan Wawancara Ke Pasien Sudah Diantisipasi Dulu Oh Ya Cirene Putri Nek Wawancara Hambatannya Adalah Suara Yang Gaduh Misalnya Oh Berarti Ketika Aku Wawancara Kutubas Tenang Aku Ada Ruangan Tersendiri Misalnya Jadi Ini Hambatan Selama Komunikasi Yang Pertama Adalah Dari Hambatan Internal Internal Itu Internal Yang Pertama Adalah Hambatan Pasien Dalam Keadaan Cemas Atau Nyeri Pasien Lagi Kelaran Kalian Tanya Pak Bagaimana Naksum Makan Bapak Bagaimana Ini Harga Diri Bapak Peran Diri Bapak Misalnya Lagi Laralara Tetakoni Warna Warna Tambah Mumet Dulu Saya Pernah Pada Saat Apurtus Nyeri Perut Ditanya Ibu Nikahnya Tanggal Berapa Terus Punya Anak Yang Pertama Umur Berapa Lagi Laralara Tetakoni Warna Warna Walaupun Memang Itu Data Untuk Mereka Tapi Saya Lagi Kesakitan Jadi Orang Sakit Diajak Ngobrol Rasanya Tambah Tidak Karuan Jadi Sama Ketika Pasien Lagi Nyeri Lagi Cemas Jangan Ditanya Tanya Dulu Tapi Kasih Tindakan Untuk Mengurangi Nyeri Ataupun Mengurangi Cemas Terus Selanjutnya Adalah Perawat Merasa Terburu-buru Bayangkanlah Teman Kita Mau Curhat Aja Misalnya Tapi Kita Terburu-buru Akhirnya Teman Kita Merasa Tidak Nyaman Udah Aku Tidak Jadi Curhat Aja Misalnya Terus Selanjutnya Perawat Sedang Merencanakan Pertanyaan Berikutnya Artinya Ketika Pasienya Lagi Ngomong Lagi Cerita Terus Kita Sudah Mikir Pertanyaan Selanjutnya Itu Juga Termasuk Hambatan Karena Nanti Dulu Kita Dengarkan Dulu Dengan Tuntas Curhatan Pasien Atau Jawaban Pasien Terus Selanjutnya Adalah Eksternal Dari Suara Yang Rame Gaduh Terus Kita Lagi Wawancara Tiba-tiba Perawat Yang Lain Nongol Terus Nanya Nanya Juga Termasuk Hambatan Selanjutnya Adalah Ruangan Atau Tempat Tidak Memadai Untuk Berbicara Karena Takutnya Ada Hal-hal Yang Rahasia Jadi Butuh Ruangan Yang Memang Tertutup Selanjutnya Ini Adalah Teknik Ketiga Wawancara Apa Yang Harus Dihindari Yang Harus Dihindari Yang Pertama Adalah Menggunakan Kalimat Atau Bahasa Yang Tidak Nyambung Yang Pasien Tidak Mudeng Misalnya Kita Tanya Bapak Bagaimana Misalnya Yang Yang Kata-kata Yang Pasien Tidak Mudeng Permisi Saya Melakukan Tindakan Inspeksi Misalnya Inspeksi Apa Mening Permisi Saya Melakukan Oskultasi Apa Mening Oskultasi Yang Pasien Tidak Mudeng Itu Kita Hindari Misalnya Pasien Menderita Penyakit Gula Kita Ngomong Bapak Bapak Menderita Penyakit Misalnya Diabetes Melitus Misalnya Istilah Istilah Asing Yang Pasien Tidak Mudeng Itu Dihindari Selanjutnya Adalah Giving Advice Artinya Pada saat Kita Wawancara Jangan Memberikan Saran Dulu Jangan Dulu Ini Kita Baru Menggali Data Jangan Memberikan Saran Atau Penyuluhan Penyuluhan Itu Nanti Setelah Ketemu Diagnosa Untuk Pertemuan Selanjutnya Barulah Kita Boleh Pengas Tapi Wawancara Kita Mencari Data Dulu Terus Selanjutnya Adalah Giving False Reassurance Artinya Kita Memberikan Harapan Palsu Pasien Kanker Tanya Pada saat Wawancara Pasien Tanya Bisa Sembuh Tidak Kita Perawat Katanya Harus Memberikan Harapan Positif Bisa Dengan Yang Ini Jadi Harus Tahu Dulu Oh Iya Jangan Memberikan Harapan Palsu Terus Selanjutnya Adalah Menginterupsi Menginterupsi Ketika pasien Lagi Ngomong Ini Juga Betul Betul Dihindari Karena Tadi Misalnya Perawat Takut Yang Mau Ditanyakan Selanjutnya Takut Lupa Jadi Interupsi Itu Jangan Selanjutnya Adalah Kita Juga Tidak Boleh Memberikan Persetujuan Terhadap Apa Yang Disampaikan Pasien Misalnya Kita Lagi Nanya Pasien Kanker Terus Habis Itu Pengobatan Apa Yang Kemarin Sudah Bapak Lakukan Di Rumah Untuk Mengatasi Nyeri Ini Benjolan Ini Misalnya Pasien Ngomong Ini Kemarin Saya Lakukan Pengobatan Herbal Pengobatan Herbal Kan Bagus Ya Bu Misalnya Kan Nanya Keperawat Terus Kita Ngomong Bagus Benar Bagus Benar Sudah Herbal Itu Tidak Boleh Selanjutnya Pasien Lagi Ngomong Tiba Tiba Kita Jumping To Conclusion Tiba-tiba Kita Menyimpulkan Ini Juga Tidak Boleh Terus Selanjutnya Adalah Using Defensive Respond Artinya Ketika Pasien Lagi Ngomong Kita Memberikan Respond Tidak Betul Tidak Bagus Intinya Kita Bertahan Dengan Pendapatan Dengan Pendapat Kita Itu Tidak Boleh Ya Selanjutnya Pada Saat Wawancara Mungkin Kita Akan Nanya Tentang Data Data Ini Ini Nantinya Akan Dijelaskan Di Format Pengkajian Di Pertemuan Selanjutnya Ingat Data Data Ini Kita Harus Sudah Baca Dulu Direkam Medis Ya Kecuali Memang Pasien Baru Datang Ke IGD Kita Memang Harus Wawancara Terkait Data Data Ini Terus Tentang Pola Sakit Pasien Ini Juga Nanti Ada Di Format Pengkajian Jadi putri Teruskan Saja Rewrite Kesehatan Pasien Ini Juga Ada Di Format Pengkajian Oke Genogram Ini Juga Ada Di Format Pengkajian Genogram Itu Intinya Kita Bertanya Tentang Keluarga Pasien Ada Yang Sakit Sama Atau Tujuannya Untuk Itu Oke Terus Selanjutnya Pemeriksaan Pengumpulan Data Tadi kan Pertama Dengan Observasi Yang Kedua Adalah Dengan Wawancara Tadi Sudah Saya Jelaskan Terus Selanjutnya Adalah Dengan Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik Ini Kalian Harus Juga Hapal Tahap Di Luar Kepala IPPA IPPA Inspeksi Palpasi Perkusi Dan Auskultasi Inspeksi Artinya Melihat Palpasi Artinya Melakukan Perabaan Perkusi Artinya Mengetuk Ini adalah Perkusi Ini adalah Palpasi Yang terakhir Auskultasi Mendengarkan Dengan Menggunakan Stetoskop Alat bantuan Stetoskop Oke Saya ulangi Pemeriksaan Fisik Tahap IPPA Inspeksi Palpasi Perkusi Auskultasi Karena Perawat Banyak Hafalannya Ini mulai Dilafalkan Dari Sekarang Inspeksi Melihat Palpasi Meraba Perkusi Mengetuk Auskultasi Mendengarkan Dengan Stetoskop Dulu ada Anak S1 Dulu saya Sistemnya Kalau ngajar Itu Masing-masing Siswa Suruh Mulang Kalimat Kata-kata Ini Inspeksi Palpasi Perkusi Auskultasi Kalau orang pernah Ngapal Ini susah Ngomong Kayak gini Jadi harus Sudah Dilatih Menghafalkan Yang harapannya Nanti tujuan Akhir Dari Hafalkan Dia adalah Paham Mahasiswa Tadi susah Belum Bisa Ulangi Ulangi Sama putri Kayak gitu Ulangi Ulangi Akhirnya Bisa Putri Bilang Alhamdulillah Si mahasiswa Bilang Astagfirullahaladzim Gak boleh ya Di depannya dosen Bilang Astagfirullahaladzim Harusnya putri Yang bilang Astagfirullahaladzim Bercanda ya Oke Ini saya jelaskan Di Lagi Kembali Jadi pada saat kita Melakukan Inspeksi Ini harus Terliti Dengan indera Penglihatan kita Setiap Bagian Terus pastikan Penjahayaan Ya Karena kita akan Melakukan Penglihatan Masa gelap Ya gak bisa ya Jadi pastikan Penjahayaannya Juga Cukup Terus selanjutnya Adalah Palpasi Palpasi Tadi kan Perabaan ya Perabaan ini Bisa Perabaan yang Dangkal Maupun Dalam ya Karena ingin tahu Kayak yang ini ya Ini perabaan yang Dangkal Gak dalam Terus dalam Lebih ditekan lagi Karena ingin tahu tadi Pasien katanya Nyiri perut Ya kita harus cek Nyiri perutnya Bagian Mana Ketika ditekan Sakit Atau Tidak Nah tujuan dari Palpasi Untuk tahu Tekstur Moist Kelembaban Maupun Temperatur Misalnya Apa Di bagian yang Nyiri itu Terasa Teraba hangat Atau Tidak Itu bisa dengan Palpasi Terus selanjutnya Adalah Untuk tahu Juga Pada saat Palpasi Misalnya disini Adalah Vibrasi Ini ketika Kalian melakukan Palpasi Paru Ini akan Lebih Detail lagi Pada saat Di Mata kuliah Kerawatan dasar Pemeriksaan fisik Terus selanjutnya Kita bisa tahu Ukurannya Kita tahu Posisinya Kita bisa tahu Apakah ada Masa atau Benjolan Atau Tidak Ini kita bisa tahu Apakah nyeri Atau Tidak Ya Vibrasi itu Nanti kalian Boleh coba Di rumah Dengan saudara kalian Tangan kalian Taruh di Bagian Dada Pasien Di sini Terus Pasien Keluarga Kasian Curu bilang Delapan Delapan Sembilan Sembilan Tangan kalian Merasakan ada Getaran Atau Tidak Ini adalah Vibrasi Yang normal Nanti Dada sebelah Kanan Akan Terdengar Lebih Besar Ya Lebih Suara Getarannya Lebih Besar Karena Memang Broncusnya Juga Lebih Besar Di sebelah Kanan Terus Selanjutnya Adalah Perkusi Perkusi Diketuk Tadi ya Karena Untuk tahu Apa sih Yang ada Di bagian Yang kita Ketuk Misalnya Pasien Mengeruh Perutnya Nyeri Ya kita Ketuk Oh Ternyata Bunyinya Harusnya Timpani Timpani Itu ada Udara Di Mana Perut Ini Hipertimpani Berarti Udaranya Berlebih Di Perut Kembung Misalnya Terus Bisa juga Perkusi Di area Paru Misalnya Area paru Harusnya Seperti Kaleng Kosong Yang Kita Ketuk Itu Nanti Namanya Sonor Ternyata Lebih Nyaring Dari Kaleng Yang Kita Ketuk Nanti Namanya Hiper Sonor Ini Juga Akan Kalian Pelajari Pada Saat Di Keperawatan Dewasa Pemeriksaan Fisik Jadi Diperkusi Untuk Tahu Apa Untuk Tahu Apakah Organ Yang Kita Perkusi Melebar Atau Tidak Untuk Tahu Yang Diketuk Bagian Bawah Dari Yang Kita Ketuk Itu Apa Terisi Apa Udara Benda Padat Ataupun Benda Syair Tadi Nanti Suara Auskultasi Ada Sonor Ada Timpani Ada Redup Ada Flat Atau Datar Terus Selanjutnya Adalah Auskultasi Tadi Saya Bilang Auskultasi Itu Mendengarkan Suara Dengan Alat Bantuan Stetoskop Bisa Untuk Misalnya Gini Untuk Stetoskop Ternyata Ada Bagian Bell Ada Bagian Dia Fragma Tidak Asal Pakai Bagian Dia Fragma Itu Untuk Mendengarkan Jantung Paru Paru Dan Perut Ini Bagian Dia Peragma Untuk Mendengarkan Daerah Jantung Paru Dan Perut Tapi Bagian Bell Ini Untuk Mendengarkan Misalnya Adalah Aliran Aliran Di Pembuluh Darah Blut Vessel Itu Untuk Bagian Bell Terus Untuk Pemeriksaan Fisik Itu Bisa Persistem Persistem Oke Ada Sistem Pernafasan Sistem Kardio Vaskuler Ini Pernafasan Apa sih Yang dilihat Oh Irama Napas Terus Auskultasi Suara Nafas Dari Paru Paru Terus Misalnya Akan Dilihat Apakah Pasien Kesusahan Atau Tidak Akan Dilihat Tentang Membran Mukosa Terus Habis Itu Bibirnya Warna Apa Kukunya Warna Apa Ini Detailnya Nanti Pada Saat Mata Kuliah KMB Ataupun Mata Kuliah Keperawatan Dasar Oh Kardio Vaskuler Apa Yang dilihat Oh Ternyata Suara Jantung Ada Tidak Peningkatan Vena Jugu Laris Vena Vena Yang ada Di Jugu Laris Yang ada Di Leher Ada Bengkak Kalau Besok Ada Pasien Bengkak Bisa Gangguan Jantung Bisa Gangguan Ginjal Bisa Gangguan Hepar Ini Prolog Saja Ada Sistem Saraf Ada Mata Telinga Hidung Dan Kerong Kongan Sistem Pencer Naan Sistem Tulang Dan Otot Sistem Reproduksi Dan Sistem Perkemihan Sistem Integumen Sistem Kulit Terus Selanjutnya Ini Saya Lewati Itu kan Tadi Pemeriksaan Fisiknya Sekarang Ke Wawancaranya Apa Yang Diwawancara Bisa Salah Satunya Dengan Menggunakan Data Data Gordon Atau Pola Gordon Karena Yang Menemukan Mencetuskan Ini Adalah Gordon Nanti Ada Sebelas Pola Yang Ditanyakan Dan Ini Sebenarnya Biar Hafal Ini Pertanyaan Untuk Diri Kalian Apa Yang Ditanya Untuk Diriku Yang Pertama Adalah Misalnya Pakai Logika Pola Gordon Itu Yang Ditanyakan Pertama Adalah Tentang Saya Pengen Sehat Saya Hidup Itu Pengen Sehat Berarti Yang Ditanyakan Adalah Pola Persepsi Dan Pemeliharaan Kesehatan Jadi Ditanyakan Ke Pasien Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Memelihara Kesehatan Pasien Bisa Pola Hidupnya Terkait Dengan Rokok Olahraga Makanan Terus Yang Kedua Ketika Saya Bangun Tidur Saya Pengen Pola Nutrisi Terus Yang Ketiga Pola Habis Makan Saya Pengen BAB Berarti Pola Eliminasi Terus Selanjutnya Adalah Saya Sudah Makan Saya Sudah BAB Selanjutnya Saya Pengen Jalan-Jalan Karena Lagi Corona Jangan Jalan-Jalan Dulu Ini Saya Analogikan Misalnya Pas Lagi Corona Pengen Jalan-Jalan Ke Ritamol Ini Berarti Pola Aktivitas Selanjutnya Habis Jalan-Jalan Saya Capek Berarti Pola Istirahat Tidur Selanjutnya Masa Hidup Saya Cuma Makan BAB Jalan-Jalan Tidur Enggak Otomatis Saya Pengen Menambah Ilmu Dengan Kuliah Lagi Di Sini Adalah Pola Kognitif Kognitif Itu Artinya Pengetahuan Saya Kuliah Terus Dianalogikan Di Sini Ada Saat Kuliah Ini Dulu Boleh Saya Punya Teman Teman Baru Ataupun Teman Yang Dulu SMA Kuliah Bareng Terus Selanjutnya Ketika Kuliah IP Saya Diumumkan Ternyata IP Saya Masih Kecil Karena Saya Belum Bisa Adaptasi Sehingga Ngaluh Ke Pola Persepsi Diri Saya Ini Saya Tulis Disini GP Ini Nanti Juga Dibelajari Di Matau Kuliah KDK GP Tentang Konsep Diri Gambaran Diri Identitas Diri Harga Diri Peran Diri Ini Akan Dijelaskan Detail Di Konsep Diri Jadi Saya Nggak Jelaskan Terus Selanjutnya Adalah Pola Seksualitas Berarti Tadi Sudah Kuliah Terus Selanjutnya Pengen Nikah Ini Adalah Pola Seksualitas Pada Saat Nikah Mungkin Merasa Stres Karena Baru Adaptasi Berarti Koping Toleransi Stres Terus Yang Terakhir Setelah Nikah Punya Anak Saya Pengen Gaji Berarti Pola Nilai Dan Keyakinan Kemudian Pola Gordon Diingat Ada 11 Selanjutnya Proses Pengkajian Tadi Tahap Tahapannya Ini Yang Pertama Adalah Pengumpulan Data Yang Kedua Adalah Organize Data Yang Ketiga Validasi Data Dan Yang Terakhir Adalah Dokumentasi Data Tadi Pengumpulan Data Masih Ingat Tahapannya Apa Saja Pengumpulan Data Itu Bisa Dilakukan Dengan Apa Dengan Observasi Dengan Wawan Cara Dengan Pemeriksaan Fisik Dengan Rekam Medis Membaca Rekam Medis Terus Selanjutnya Ini Tadi Kita Sudah Jelaskan Selanjutnya Adalah Organize Data Organize Data Itu Maksudnya Apa Organize Data Itu Artinya Mengelompokkan Data Untuk Mengetahui Pola Dan Identifikasi Masalah Dan Kekuatan Pasien Pada Prinsipnya Di Organize Data Itu Mengelompokkan Data Artinya Gini Misalnya Kalian Melakukan Pengkajian Nutrisi Pengkajian Tentang Makan Pasien Bapak Makannya Bagaimana Duh Buat Makan Pahit Jeleh Misalnya Nah Selanjutnya Itu kan Data Wawancara Selanjutnya Kan Kalian Melakukan Pemeriksaan Fisik Pak Puntan Coba Nimbang Dulu Biar Tahu Berat Badanya Bapak Oh Ternyata Berat Badan Bapak Pasien Menurun Kemarin 58 Sekarang Jadi 55 Nah Terus Kalian Juga Melakukan Pemeriksaan Tubuh Yang Lain Jantung Paru Mata Kepalanya Pasien Dicek Selanjutnya Data Yang tadi Nutrisi Dikelompokkan Oh Nutrisi Tadi Pasien Mengatakan Jeleh Berat Badanya 50 Itu Berarti Dikelompokkan Data Itu Mudah Terus Data Nafas Bibirnya Biru Nafasnya Cepat Pasien Mengatakan Sesak Nafas Itu Juga Dikelompokkan Artinya Data Tentang Nutrisi Sendiri Data Tentang Pernafasan Sendiri Data Tentang Nyerinya Pasien Sendiri Ini Artinya Organize Data Datanya Diatur Dikelompokkan Nah Untuk Melompokkan Data Bisa pakai Model Sistem Tubuh Yang Tadi Saya Bilang Ada Sistem Penjanaan Sistem Pernapasan Kardiofaskuler Integumen Gitu Ya Atau Bisa Juga Model Head Tutu Mulai Dari Kepala Leher Paru Paru Jantung Perut Kaki Tangan Nah Ini Adalah Head Tutu Dari Atas Kepala Sampai Ke Kaki Terus Selanjutnya Adalah Tadi Tahap Untuk Pengajian Pengumpulan Data Organize Data Selanjutnya Adalah Validasi Data Validasi Data Itu Ngapain Aja Kita Periksa Ulang Data Yang Tadi Kita Sudah Kaji Sudah Pemeriksaan Fisik Periksa Lagi Selanjutnya Selanjutnya Cek Validasi Data Data Untuk Tahu Apakah Ada Perbedaan Data Subjektif Dan Objektif Contohnya Misalnya Pasien Mengatakan Nafsu Makan Menurun Karena Jeleh Tapi Data Objektif Apa Yang Kita Ukur Misalnya Berat Badan Pasien Malah Nambah Ini Berarti Perlu Divalidasi Perlu Dilakukan Pengecekan Kem Bali Selanjutnya Adalah Perbedaan Dalam Pernyataan Pasien Misalnya Pasien Mengatakan Tidak Tahu Tentang Penyakitnya Misalnya Tapi Ternyata Pasien Menderita Penyakit Tadi Sudah Lima Tahun Nah Ini Ini Perlu Dilakukan Validasi Terus Selanjutnya Adalah Temuan Abnormal Tidak Konsisten Dengan Data Yang Lain Contohnya Misalnya Adalah Pasien Mengatakan Sesak Nafas Tapi RR Kecepatan Nafas Normal Nah Ini Perlu Dilakukan Pengecekan Kem Bali Perlu Dilakukan Validasi Data Selanjutnya Adalah Jika Sumber Data Tidak Dapat Diandalkan Ketika Pasien Yang Tidak Sadar Misalnya Nah Ini Kita Perlu Ngecek Ke Mana Mana Ngecek Keluarganya Ngecek Keteman Dekatnya Ngecek Ke Rekam Tenaga Kesehatan Yang Lain Validasi Itu Artinya Melakukan Pengecekan Kembali Metode Validasi Data Itu Bisa Dengan Konfirmasi Konfirmasi Temuan Yang Abnormal Tadi Yang Tidak Sama Misalnya Data Subjektif Dan Objektif Bisa Metode Validasinya Itu Dengan Klarifikasi Dengan Pasien Bisa Juga Klarifikasi Dengan Tenaga Kesehatan Yang Lain Maupun Keluarga Pak Pasien Jadi Misalnya Tadi Klarifikasinya Bentuknya Gimana Pak Punten Tadi Bapak Mengatakan Mulutnya Jeleh Tidak Enak Makan Tapi Punten Ini Kok Misalnya Nasi Yang Disediakan Oleh Aligisi Habis Gitu Misalnya Itu Apakah Nasinya Punten Dibuang Atau Bagaimana Itu Artinya Adalah Klarifikasi Selanjutnya Tahap Yang Terakhir Saya Ulangi Tahap Tahap Dari Pengkajian Itu Ada Pengumpulan Data Organize Data Validasi Data Yang Terakhir Adalah Dokumentasi Kita Dokumentasikan Hasil Pengkajian Pada Format Format Ini Tiap Rumah Sakit Berbeda Bahkan Rumah Sakit Rumah Sakit Sudah Mendokumentasikan Hasil Pengkajian Pada Sistem Informasi Jadi Pada Di Komputer Biar Apa Sih Untuk Dokumentasi Elektronik Itu Dengan Banyak Keuntungan Bisa Dengan Elektronik Seperti Itu Oke Saya Rasa Sampai Sini Dulu Kalau Ada Pertanyaan Boleh Nanti Ditanyakan Di Forum Diskusi Putri Ingatkan Untuk Pola Gordon Ini Pola Wawancara Kepasien Apa Saja Yang Harus Ditanyakan Ini Juga Harus Lengkap Jangan Sampai Hanya Pertanyaan Masalah Tidak Mendalam Karena Ini Akan Ngaruh Ke Diagnosa Keperawatan Yang Akan Kita Angkat Misalnya Gini Saya Dulu Pada Saat Misalnya Menguji Mahasiswa Pasienmu Mengalami Apa Pasien Saya Anemia Terus Anemianya Kenapa Anemia Anemia Kekurangan Hemoglobin Itu Penyebabnya Kalau Tidak Perdarahan Yang Sering Perdarahan Itu Tidak Harus Yang Tersayat Bisop Tapi Bisa Juga Perdarahan Organ Dalam Atau Bisa Juga Dia Pasien BAB Hitam Berarti Dia Perdarahan Organ Pencernaan Dan Mengendap Di Usus Besar Makanya BAB Hitam Itu Harus Dikaji Kenapa Pasien Mengalami HB Rendah Karena HB Rendah Kalau Zaman Sekarang Karena Kurang Gizi Sedikit Banget Ternyata Pada Saat Saya Menguji Ke Pasien Saya Nanya Ke Si Enya Pak Ini Pasiennya BAB Turun Karena Apa Karena Tadi Misalnya Ada Perdarahan Saluran Cerna Nah Itu Mahasiswa Tidak Tau Berarti Dia Belum Melakukan Pengkajian Ke Pasien Seperti Itu Ya Begitu Ya Terima Kasih Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh